Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak saya menjadi dokter kinekologi yang dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda ke Sawalunto untuk mengepalai rumah sakit yang dihubungkan dengan Om Bilin Pertambangan Batu Bara. Bapak dan ibu saya dua-duanya orang Jawa, ibu dari Ponoroko dan bapak dari Madiun. Tentang asal-usul keluarga, bapak saya adalah anak laki-laki tertua dari seorang lurah perdikan, desa Merdeka, Balirejo, yang didirikan Eyang Mangunarsho, letaknya di antara Ponoroko dan Madiun. Desa Balirejo adalah desa yang didirikan Kiai atau dijaga oleh Kiai Mangunarsho. Kata perdikan datang dari mardiko, datang dari bebas. Dan mereka diberi salah satu kebijakan dari raja untuk menjaga makam, untuk menjaga pesantren. Dan imbalan adalah bahwa mereka tidak bayar pacak. Asal-usul dari kata merdeka adalah kata Jawa, mardiko. Perdikan adalah desa yang bebas dari kewajiban membayar pacak. Yang Mangunarsho dilahirkan 18-10, umur kira-kira 22-23 tahun. Itu ada utusan dari kesenangan ke-7 untuk menimbali yang Bredowi. Tapi karena yang Bredowi itu tidak kerso, karena sudah sepuh, utusan cucunya ialah Yang Mangunarsho. Berangkatlah Yang Mangunarsho ke Surakarta. Dan di situ ada pada waktu itu, ada huru hera yang mungkin ada percocokan atau soal agama, soal macam-macam lah. Ditimbali semuanya dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, di keraton Surakarta. Dan semuanya ternyata tidak bisa memberikan argumentasi yang cocok dengan raja. Akhirnya yang terakhir, Yang Mangunarsho, punya argumentasi yang diterima. Ratu Surakarta yang ke-7 itu berkenan untuk karena tertarik dengan kata-kata Yang Mangunarsho yang sopan, yang pintar, terdas, dan sebagainya. Maka setelah selesai pertemuan, dipanggilah untuk diberikan seorang putri, putra Paku Bono kelima. Yang Mangunarsho tidak lain merupakan putra kedua, atau tepatnya putra laki-laki pertama dari Kiai Haji Abdul Latif, seorang penguluh Magetan. Yang nama terakhir ini merupakan putra kedua dari seorang Kiai Perdikan pertama Ngiri Purno, Kiai Muhammad Baydowi atau Kiai Belawi. Kiai Belawi tidak lain adalah putra ketiga dari Kiai Ageng Muhammad bin Umar, Banjarsari. Yang nantinya istri dari Yang Muhammad bin Umar ini tidak lain adalah putri dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Perdikan Pesantren Tegasari Ponorogo yang pertama. Dalam Ageng Balai Rejo, didirikan oleh Yang Mangunarsho pada 1845, Pasca Huruhara Besar Perang Jawa. Pasca Perang Jawa, Madiun dan semua berangwetan menjadi areal yang sebenarnya penduduk sangat kecil sekali. Sebab hampir 100 tahun ada peperangan sejak Surapati pada akhir abad 17, awal abad 18 ada Perang Giyanti. Dan baru-baru ada Perang Jawa yang sebenarnya cukup ganas sekali di areal Jawa Timur. Dari Banyemas sampai Ponorogo, Belanda mendirikan 382 benteng. Jadi situasi Pasca Perang, suung ya, tidak banyak penduduk. Tipikal priayi Pasca Perang Jawa, saya ini menjadi sebuah pengamatan yang menarik sebenarnya. Ketika Perang Jawa atau sebelum Perang Jawa, antara dunia santri dengan priayi itu menjadi sebuah satu kesatuan. Pasca Perang Jawa ada traumatis dari pemerintah kolonial untuk memisahkan Islam dari kejawaan. Saya melihat ini di keluarga Yang Mangunarsho. Walaupun dia tidak benar-benar terpisah dari nilai keislaman, namun memilih jalur berjuang lewat jalur kepriayian. Di sini menjadi sebuah pilihan yang cerdas ketika itu yang melampaui zaman. Misalnya ketika memang masih mempertahankan tradisi santrinya, tentu dia menjadi sasaran empuk kolonial ketika itu. Memang keluarga dari keluarga santri. Beliau Yang Mangunarsho juga putra dari seorang kiai, bahkan pengulu. Di sini Yang Mangunarsho berusaha untuk mencirikan dirinya atau setidaknya tidak sepenuhnya menggunakan ideologi Islam itu dalam kehidupannya. Walaupun bukan berarti dia terlepas dari nilai-nilai keislaman yang ada. Nah, prototipe priayi pasca perang Jawa ini yang memberikan dampak besar nantinya bagi keturunan Yang Mangunarsho. Bagaimana seorang Yang Mangunatmojo yang pernah menjadi patih Madiun, era Broto Diningrat, 1885-1900, salah satu tokoh penting juga. Yang Mangun Prawiro, Lurah Balirjo ketika itu, kemudian Yang Mangun Prawiro punya putra Yang Mangun Tiharjo, sampai Pak Saleh, sampai Yang Baron, sampai Yang Koko. Itu juga pendidikan ketika itu memang luar biasa. Dia punya akses pendidikan luas yang sekiranya tentu akses pendidikan ini tidak didapat ketika memang dia konfrontasi dengan kolonial. Di Karisedenan Madiun, selain Yang Mangunarsho, dengan dunia pasca perang Jawa, ada kakekku dari pihak ibu, pensiunan patih Ponorogo Cetro Kusumo, dan prahara peristiwa Broto Diningrat. Peristiwa yang juga menjadi awal penanda facar nasionalisme Indonesia, di mana Tirto Adi Suryo, perintis pers Indonesia, turut mengadvokasi kasus pertikaian antara Presiden Madiun C.J. Doner dengan Bupati Madiun Broto Diningrat. Eyang Citro Kusumo dan Ayah Dr. Sutomo adalah sebagian kecil pegawai negeri yang tidak dimutasi imbas dari peristiwa Broto Diningrat. Kakek tidak diangkat menjadi bupati karena terlalu membangkang terhadap Belanda. Tapi sebagai pelipur hati, dia dikasih bintang Belanda. Kakekku dengan Raden Swaji, ayah Dr. Sutomo. Merupakan kakak adik tingkap di Sekolah Pendidikan Calon Guru di Magelang. Dalam ageng di Balai Rejo, dikelilingi hamparan sawah. Sawah-sawah yang menunjukkan sikap Eyang Mangunarsho terhadap Wong Cilik dan keadaan zamannya. Eyang Mangunarsho mendirikan rumah, merawat persawahan itu semua sebagai wadah. Salah satu hal yang dilakukan oleh cucu dari Eyang Mangunarsho, dan itu adalah Eyang Buyut saya, yaitu Eyang Mangun di Harjo. Eyang Mangunarjo ini cucunya Eyang Mangunarsho, yang pada tahun 1922 membuat testament. Testament yang ditandatangani oleh dirinya dan istrinya. Dan testament ini menyatakan bahwa anak cucunya perlu merawat secara bersama rumah dan sawah yang pada saat itu ada atas nama keluarga. Dan ini digunakan untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. Aset mereka memang luas, aset mereka banyak. Sekitar 25 hektare hingga hari ini, tentu ini nilai yang cukup angka, yang cukup fantastis. Yang konteks sekarang dengan luas sedemikian rupa, keluarga Eyang Mangunarsho hingga hari ini bisa menghidupi banyak masyarakat kecil. Khususnya pekerja yang sekiranya memang dulunya pakai konsep magris hari. Berhak untuk mengulah namun tidak berhak untuk memiliki. Dan ini menjadi sebuah nilai lebih, menjadi yang merawat keberlangsungan masyarakat kecil ini. Kebetulan ayah saya, Sujot Moko, adalah anak laki-laki tertua dari anak laki-laki tertua Eyang Mangun di Harjo. Jadi ini turun-temurun dari laki-laki tertua. Ketika ayah saya, Sujot Moko, menerima tanggung jawab untuk memenuhi testament yang telah diberikan oleh Eyang Mangun di Harjo pada tahun 1922, sebuah ayah saya bersama dengan saudara-saudaranya bersepakat membuat paguyuban keluarga. Kemudian paguyuban ini ada rapat akbar tahun 1964 membuat rapat akbar yang keluar dengan resolusi. Jadi ada disebut resolusi keluarga besar Mangun di Harjo. Yang resolusi itu adalah bahwa keluarga besar berkomitmen untuk merawat, memelihara secara bersama rumah, sawah, dan sarian itu. Dan itulah yang terus-menerus kita jalankan. Tujuannya untuk kesejahteraan keluarga, tapi juga untuk masyarakat. Keluarga sendiri yang tidak mau menggunakan gelar keraton, raten mas ataupun raten ayu ataupun raten ajeng. Dalam silsilahnya, tahun 1970 silsilah besar itu yang pertama disusun ketika Bu Mumpuni, di sana tidak ada gelar bangsawan, tidak ada gelar pendidikan, namun hanya menggunakan dua gelar untuk laki-laki yakni Ki dan untuk perempuan Ni. Itu yang sekiranya bagaimana meloburkan keluarga Tra yang Mangun Arso dalam sebuah keluarga yang tanpa sekat, tanpa pangkat, dan tanpa gelar embel-embel yang lainnya. Ni itu laki-laki, ni itu untuk perempuan yang sudah nikah, dan ni itu untuk yang masih rajang, masih gadis. Itu kalau tidak salah, zaman itu diputuskan oleh Bapak Sudiro. Bapak Sudiro itu dari kelompok tiga, itu menjadi di DKI ya, gubernur DKI yang keberapa saya enggak tahu. Terus itu untuk menghilangkan raten, raten dan sebagainya, itu di Ki dan Ni itu. Terus untuk cucunya para rakyat, itu supaya tetap lahir, tetap hormat kepada Mangun Arso. Sebenarnya yang diwariskan oleh Eyang Mangun Arso itu adalah nilai, nilai-nilai kehidupan. Rumah, sawah itu wadah saja. Wadah bagi Eyang Mangun Arso untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, mendoakan, agar anak cucunya menyandang nilai-nilai yang dipegang sangat teguh oleh Eyang Mangun Arso sendiri. Rumah di Balerjo itu, itu adalah doa. Doa untuk anak cucunya. Jadi, antara misalnya ya, ketika kami kesana kan kita selalu mendengar cerita dan salah satu yang diceritakan. Di rumah itu ada doa untuk anak-anaknya supaya berjiwa satria, supaya punya watak perwira, supaya mengabdi kepada masyarakat. Ini adalah nilai-nilainya. Ajaran Eyang mengenai tidak melekatkan diri pada jabatan, harta, hal-hal yang bersifat keduniawian. Jadi, bahwa hidup kita jauh lebih luas dan berarti daripada itu. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin sebenarnya cukup simple ya, cuman kadang-kadang, apalagi di dunia modern sekarang ini, emang harus diingatkan, tekanan-tekanan banyak, jadi memang itu harus kita ingatkan diri sendiri. Saya masih ingat, saya baru umur 14 tahun, satu hari bapak panggil saya. Dia bilang, Kok, kamu sebentar lagi akan menjadi dewasa, tapi saya ingin beritahukan sesuatu kepada kamu. Kamu tahu filsafah hidup saya, yaitu saya tidak mau terikat kepada benda. Memang begitu, jadi jangan kamu harapkan kalau saya meninggal bakal ada warisan bagi kamu. Ya, saya akan mencoba memberi kepada kamu pendidikan sebaik-baiknya. Sesudah itu, terserah kepada kamu dan kepada Tuhan. Dan memang, waktu bapak meninggal, tidak ada satu barang pun yang dia miliki. Sebab, sebelum dia meninggal, berjuta-juta rupiah, dia beri kepada macam-macam perguruan tinggi. Saya dari generasi masa perjuangan kemerdekaan. Saat Jepang datang, saya sedang menempuh pendidikan kedokteran di sekolah tinggi kedokteran GHS di Batavia. Lantas suatu hari, di sekolah kedokteran itu ada seorang pengajar Jepang. Dia bilang, semua kepala mesti digundul. Kita tidak siap. Tahu-tahu pintunya ditutup. Lantas masuk beberapa serdadu Jepang pakai alat-alat cukur. Kita terperanjat. Kita merasa dihina kepala dipegang dan badan ditidurinya dipegang oleh serdadu Jepang. Tidak semua digundul. Beberapa saja untuk membuktikan bahwa Jepang itu serius. Sebagai protes, kami melakukan mokok kuliah. Hingga kami dipenjarakan, kami dapat pukulan keras. Sampai semaput begitu. Ya, semaput. Lantas dikerucuk air, diangkat lagi, ditaruh lagi. Siapa yang anu? Saya bilang, saya dibukul lagi. Mau semaput lagi kita. Lalu saya dikeluarkan. Dikeluarkan dan tidak boleh masuk lembaga pendidikan apapun juga. Yang di bawah kekuasaan bala tentara Nippon. Begitu. Ya, begitulah. Saya keluar dari sekolah kedokteran. Waktu saya keluar, saya kembali ke Solo. Saat itu, bapak saya sudah menjadi dokter di Solo. Dia diminta oleh dokter Rajiman Widion Diningrat untuk menjadi penggantinya sebagai dokter kepala kesehatan Kraton Solo. Bapak saya bilang, lebih baik saya jadi dokter orang Indonesia tertinggi di Hindia Belanda daripada saya bekerja terus kepada Belanda. Di Solo, enggak ada seorang yang berani berhubungan dengan saya. Jadi, hampir sampai akhir pendudukan Jepang itu, saya enggak punya kawan. Kawan-kawan saya itu, kawan-kawan ayah saya, yang berani bicara politik dengan saya. Saya merasa terkecil sendiri. Saya menenggelamkan diri dalam dunia bacaan dari persepustakaan bapak saya dan buku-buku luakan yang banyak dijual di Solo. Jalannya sakit betul. Kadang-kadang, saya merasa putus asa. Saya merasa kehilangan jalan. Salah satu cerita yang paling sering diulang oleh ayah kami, itu adalah cerita pada saat dia usia 18 tahun, bertengkar dengan bapaknya, dokter Saleh. Saat itu, sujat moko ayah kami ingin berlangganan sebuah majalah yang mempunyai perspektif yang mempunyai perspektif perjuangan. Tapi dia enggak punya uang. Jadi dia bicara sama bapaknya untuk minta dibantu. Nah, ayahnya tidak, dia bilang, ayahnya tidak mengizinkan, tidak memberikan izin untuk dia berlangganan itu. Ayah saya kecewa dan marah, dan bicara kembali, balik ke ayahnya. Tuh, bapak kan mengajarkan kita semua tentang pentingnya kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan diri. Insan merdeka itu adalah sebuah nilai yang sangat penting untuk ayah saya. Dan mungkin juga, kalau saya pikir-pikir, yang Mangun Arso itu juga menggambarkan sebuah insan merdeka. Sampai bisa bilang ke Pak Kubono bahwa, kalau dia menikah dengan anaknya, anaknya harus bersedia tinggal di desa, mengabdi kepada masyarakat desa. Terus bapaknya, dan ini yang sering sekali diulang oleh ayah saya ceritain, dia mengutip apa yang dikatakan oleh ayahnya. Yaitu, kalau kamu mau berjuang, kamu harus belajar bertarung tanpa kebencian. Sebelum kamu bisa bertarung tanpa kebencian, saya tidak mengizinkan kamu masuk ke dalam ruang perjuangan. Kenapa baik ayah saya, Sujad Moko, maupun bapaknya, Dr. Saleh, memilih untuk tidak terjun ke politik praktis? Dua-duanya sebenarnya memilih untuk tidak. Dr. Saleh karena sebenarnya teman-teman sebayanya bagian dari Budi Utomo, tapi dia memilih untuk bekerja di masyarakat, mengabdi langsung. Ayah saya juga sempat ditarik-tarik ikut ke dalam berbagai macam partai politik, akhirnya memang masuk PSI, tapi itu baru setelah mempemilu. Sebelumnya dia penuh dilema. Itu pun juga dia seperti memilih, lebih baik mengabdi langsung. Jadi ada pembedaan antara kuasa dan mengabdi. Jadi rupanya yang kakung saya, Dr. Saleh, dan ayah saya, Sujad Moko, sama-sama membuat pilihan tidak masuk politik praktis, tapi langsung mengabdi. Tidak masuk dalam posisi jabatan penuh kuasa politik, tapi memilih untuk mengabdi langsung. Situasi waktu itu ya, misalnya ketika Sahrir tidak jadi Perdana Menteri, ketika Partai Sosialis Indonesia dilarang, itu penting untuk kita lihat sebagai titik-titik kritis Sujad Moko. Tetapi menjadi heran saya, karena ketika PSI itu dilarang, Sujad Moko kan dekat dengan Bung Karno. Dia dipercaya oleh Bung Karno. Itu agak menghirankan juga bagi saya. Kemudian di era order baru setelah dia jadi ruta besar di Amerika Serikat, ada peristiwa malari, kemudian Pak Sujad Moko kalau tidak berlalu dicekal di luar negeri. Tapi kembali, dia bisa survive lagi, kemudian menjadi rektor PBB di Tokyo. Ternyata Sujad Moko sebenarnya berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin mengerti titik-titiknya luar biasa ya. Tapi Pak Sujad Moko bisa berada di lingkaran kekuasaan tanpa harus menghambar pada kekuasaan. Artinya dia sebenarnya tidak jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan itu. Dia lebih cenderung menjadi intelektual ya. Dia menjadi cenderung menjadi intelektual, mencoba untuk tetap ada di... Saya mengatakan ini mungkin keliru, tapi ini jalan tengah mungkin. Dia berada di tengah, tetap... Dia tidak begitu dekat dengan kekuasaan, tapi juga tidak berjarak. Dan apa kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ketika dia selesai bertugas di Amerika, ditugaskan oleh Syahrir, terus untuk membela posisi Indonesia di PBB, kemudian dia mau pulangkan. Tapi dia minta izin, dia minta izin bahwa perjalanan pulangnya mau lewat Eropa Timur. Karena dia tahu perdebatan di Indonesia sedang sangat gencar-gencarnya antara pendekatan ideologis yang mana yang tepas untuk Indonesia. Jadi dia sudah lihat ideologinya Amerika, karena dia ada di sana ketika bertugas dan pergi keliling ke berbagai kota untuk membela Indonesia. Terus, tapi dia bilang, sebelum saya pulang, saya mau lihat Eropa Timur. Karena saya mau lihat komunisme itu seperti apa sih sebenarnya ideologi ini. Jadi, ini wujud dari kemerdekaan berpikir dia. Karena dia tidak mau menerima begitu saja, dia mau lihat sendiri. Dan setelah dia lihat dua-duanya, dia hanya menemukan satu orang yang cocok sama dia. Dan satu orang yang cocok pada dia ini yang bilang, kita tidak perlu ikut satu atau yang lain. Kita temukan sendiri jalan kita. Jalan ketiga, jalan kita sendiri. Jadi, itu yang dia pegang. Jadi, ini prinsip menjadi pemikir yang mandiri, yang independen. Yang penting, dia terus-menerus bertanya, terus-menerus mencari, dan terus berbincang dengan berbagai pihak untuk menemukan kebenaran. Jadi, kebenaran ini sesuatu yang sangat penting untuk ayah saya. Dia kalau, kadang-kadang dia juga suka cerita kepada kami mimpi. Dia suka mimpi orangnya. Mimpinya aneh-aneh. Jadi, kadang-kadang setelah itu, dia cerita, saya mimpi. Mimpi ini. Salah satu mimpi yang saya ingat sekali ceritanya adalah, mimpi dia mencari kebenaran. Bapak saya mewarisi cerita keluarga tentang Eyang Mangun Arso dari Eyang Mangun Diarjo. Begitupun Eyang Mangun Diarjo mewarisi dari Eyangnya. Begitupun saya yang meneruskan cerita keluarga pada putri-putriku. Cerita keluarga. Tentang dari mana kita berasal, siapa kita, dan tujuan hidup kita. Kadang-kadang kita dibawa untuk nyekar ke Balirejo. Di situ beberapa kali nginep. Kalau udah di situ, ya cerita-cerita keluarga mengenai siapa itu yang Mangun Arso, kemudian mengenai sejarah rumah itu. Dan kadang-kadang kalau ada bapak, kan ada keluarga yang lain. Waktu itu ada ibu mimpuni yang selalu banyak cerita macam-macam. Jadi itu salah satu. Tapi kedua adalah makan malam adalah waktu kita bersama-sama. Jadi walaupun bapak sibuk, biasanya menyempatkan makan malam bareng-bareng di sini, di rumah. Dan itu jadi, apa ya, waktu di mana dia menceritakan pengalaman hidupnya, atau apa yang dia sedang kerjakan. Saya pernah bertanya kepada ayah saya, Pak, kalau nanti meninggal, di batu nisannya mau ditulis apa tentang papa? Terus dia bilang, dia nggak tersinggung ke saya tanya gitu. Terus dia bilang, saya mau diingat sebagai pemikir independen, independen thinker, pemikir yang mandiri bisa punya gagasan sendiri. Itu bagian dari komitmen dan keyakinan dia pada insan merdeka ini. Bahwa dia bisa mencari sendiri dan bisa mengambil penyikapan yang mandiri. Tidak sekedar ikut-ikut arus gitu. Dan itu penting sekali. Dan karena itu juga mungkin ya, dia juga mengajarkan kepada kami, silakan ambil pilihan yang kamu anggap pas untuk dirimu. Yang penting kamu bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan kalau sampai tersandung atau jatuh, kamu harus bisa bangkit kembali. Tapi langut nyawis di bawahku, aku ngasakmu. cuaca, menarik pilihan yang kamu anggap pas untuk dirimu. Dan bahkan tempat suara. Terima kasih telah menonton